Sejumlah tempat pemungutan suara di Pontianak hingga Kamis siang masih melakukan perhitungan suara. Salah satunya TPS 040 yang berada di Gang Andayani 2, Jalan Putri Daranante, Kota Pontianak. Panitia pemungutan suara terlihat masih merekap data hasil pemungutan suara yang dikelar Rabu kemarin. Keterlambatan perhitungan suara disebabkan permasalahan teknis karena banyaknya berkas yang harus diisi. Kami di sini kerja dari hubungan kemarin sampai sekarang itu tidak istilahnya untuk minus second ini karena sebagai tanggung jawab kami untuk minus second ini. Jadi alasan keterlambatannya Pak? Lambatannya karena banyak yang dikerja dengan berita acara-berita acaranya itu banyak. Kalau dulu kan 3 rangkap, sekarang 138 rangkap harus yang dibikin gitu. Nah itu yang lambat. Dan perhitungannya itu lambat juga karena banyak partainya banyak. Di satu partai kan banyak cadun. Cuma 5 cadun, nah 5 itu partai itu. Nah itu lah yang kami lambat. Kalau jumlah pemilih sendiri di sini berapa? 289 orang. Selain TPS 040, terdapat sejumlah TPS lainnya yang masih melakukan perhitungan suara. Hasil perhitungan suara di tiap TPS dicatwalkan sudah harus terkumpul hingga pukul 12 Kamis siang.